Sebelum kita mulai kita berdoa dulu ya harusnya. Baiklah Bapak-Ibu sebelum kita memulai acara, kita berdoa sesuai agama dan keyakinannya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke Bapak-Ibu selamat pagi. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kepada peserta yang sudah bergabung dan baru bergabung. Terima kasih Bapak-Ibu untuk antusias dan semangat belajarnya pada hari ini. Meskipun weekend kita tetap semangat Bapak-Ibu untuk menghadapi tahun ajaran baru yang insya Allah tanggal 13 ya. Kalau misalkan mas tidak, apa sih kalau saya nggak salah ya, yang belum, kalau tangsa masih zona merah ya Bu Heni ya? Iya, masih zona merah. Saya nggak tahu teknisnya nanti bagaimana, nanti dipaparkan langsung oleh narasumbernya langsung ya Bapak-Ibu. Perkenalkan, saya Gadis Oktori, CSR Education Sinar Mas Len. Nanti ada rekan saya juga, Mas Mahfud dari Gerakan Sekolah Menyenangkan dari Jogja yang akan memandu Bapak dan Ibu selama acara sosialisasi satu setengah jam ke depan. Berikut saya sampaikan. Halo Mas Mahfud, ada kan ya? Ya, ketinggalan Mbak. Oke. Halo, selamat pagi Mas Mahfud. Terima kasih sudah bantu menjadi moderator pada hari ini ya Mas. Oke, saya lanjutkan. Berikut saya sampaikan susunan acara pada pagi hari ini untuk sosialisasi tingkat SMP dan MPS. Bapak-Ibu, kita sudah memulai jam 9.30 untuk pembukaan dan doa bersama. Nanti kita lanjutkan. 9.45 akan ada pemaparan dari perubahan dan kebutuhan kenapa kita mengadakan acara seperti hari ini, Bapak-Ibu, sosialisasi skenario blended learning. Nanti dipaparkan oleh Pak Girmono. Kemudian jam 10 dilanjutkan oleh pemaparan Bu Heni dan teman-teman lainnya. Untuk sampel skenario pembelajaran GSM selama satu tahun ke depan setiap tinjangnya. Akan ada sesi tanya-jawab dan diskusi. Mungkin nanti kita tutup dengan testimonial. Kalau di sini ada tim SD, saya minta testimonial dari tim SD, kemudian merefleksi. Kemudian pukul 11 kita akhiri acara. Begitu saja tusunan acara hari ini. Mudah-mudahan acara pada hari ini berjalan lancar. Bisa membawa berkah dan manfaat untuk kita semua. Oke. Peserta yang hadir sudah 60. Apa kita bisa mulai saja ya Pak Girmono ya? Pak Girmono. Boleh. Boleh ya? Oke. Saya perkenalkan dulu kali ya Pak Dea sebelum memulai. Jadi Bapak-Ibu, kita dua minggu yang lalu ini membuat rencana untuk membuat skenario pembelajaran karena berdasarkan kebutuhan dan kegelisahan. Mungkin nanti Pak Girmono menjelaskan lebih dalam fakta di lapangannya seperti apa. Jadi ini tim ini kita bentuk dari dua minggu yang lalu yang dari fasilitator GSM Tangerang Raya. Ini timnya, tim leadernya adalah Pak Girmono, kemudian ada Bu Heni, ada Bu Febri, ada Bu Anis, ada Bu Frida, dan ada Bu Furi di sini. Nah, mereka berenam nih Bapak-Ibu berkolaborasi dengan guru-guru lainnya, tim guru-guru lainnya pada tanggal 13 ya, kalau nggak salah. Tanggal berapa ya Bu Heni? Saya lupa tuh. Tanggal 2? 3 Juni ya? 3 Juni. Tanggal 3 Juni melakukan workshop di Mintiga Tangsel. Selama 2 Juli. 3 Juli melakukan workshop untuk menghasilkan produk sampel ini Bapak-Ibu. Kemudian kami juga mereview kembali. Jadi kolaborasinya ini tidak hanya guru-guru SMP dan MTS Tanggerang Raya, tapi kita juga meminta Bu Novi untuk mereview langsung hasil sampel yang sudah dibuat. Begitu saja ya Bapak-Ibu. nanti lebih lanjutnya Bapak-Ibu nanti bisa dipaparkan oleh langsung dari narasumbernya. Oke Bapak, Pak Girmu ini udah pas banget nih 9.41 kurang 4 menit lagi sih. Nggak apa-apa ya Pak Girmuna ya. Langsung aja Pak. Oke Pak Girmuno, waktu dan tepat kami persilahkan. Baik Bapak-Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya untuk mengawali pembiaran pagi hari ini, yaitu tentang kenapa kita hari ini ngumpul, yang tadi sudah diawali oleh Mbak Gadis. Tentu ada beberapa hal yang hari ini kita lihat di seluruh dunia, termasuk di negeri kita tercinta. Masalah KPM. Besok Senin, itu adalah tanggal 13 Juli. Saya mulai-mulai cari pertanyaannya. Sehingga saya ke bulan dan sehari-hari nemenin guru-guru. Banyak pertanyaan dan sudah rapat berkali-kali, ya kalau itu zonanya zonah kuning atau merah, ya belum boleh hata-hata muka. Berangkat dari situ, maka di hampir dua bulan terakhir ini sudah dibikiran oleh GSM, terutama Pak Riza dan Bu Novi, bagaimana membuat perbosan dalam mereka memudahkan guru untuk tetap belajar. Anak-anak kita belajar di rumah, guru-gurunya juga mengajar dari rumah. Maka muncullah beberapa alternatif yang tadi, yang pertama MISD sudah, dan ini yang kedua, ini adalah untuk SMP-MPS. Dan tadi ada beberapa kawan nanya, yang SMA ya kapan Pak? Kemudian saya jawab, sudah didesain oleh Pak Sujono, sahabat dari Semarang. Yang kebetulan bila adalah dosen undip, ya kita tunggu saja. Itu kira-kira begitu demikian. Nah, tentu belajar mesti, tetapi pertanyaan adalah, apakah harus tetap muka? Apakah harus online? Online. Nah, selama ini ada yang salah diantara hasil penelitian dan hasil pembicaraan kita dengan orang tua GSM, rata-rata guru hanya masih memindahkan tugas mengajar ke orang tua, nah itu yang kurang pas. Maka, diawali dengan konsep blended learning itu, maka diharapkan menjadi solusi, memudahkan, tidak membambani orang tua, tetapi berbagi tugas antara guru dan orang tua. Sehingga hari ini kita coba, kita sampaikan bahwa beberapa hal Anda di, ini kelihatan Mbak Gadis ya, outline-nya. Kelihatan, sudah? Kelihatan, Pak. Kelihatan, Pak. Iya, ini terima kasih. Ini outline. Ini beberapa minggu yang lalu sudah dikoreksi sama Bu Novi, dan ya, kalaupun kurang-kurang tepat sedikit ya, mohon maaf ya. Iya. Tapi memang pada dasarnya saya selalu kelihatan di sehari-hari juga, tidak selalu, oh harus seratus persen, ya, guru itu bisa melaksanakan 70 persen sudah bagus. Sehingga outline yang nanti akan diore oleh Mbak Heni, oleh Mbak Febri, dan yang lain-lain, ini secara gari besar adalah seperti ini, outline silabus-nya, nanti untuk jadi RPP, lebih detail ini hanya kerangkanya nanti, mata pelajaran kelas semester, tema. Nah, tema ini nanti diisi sesuai dengan KD yang diajarkan. kita bisa membuat tema, bisa merangkum beberapa KD, sesuai dengan yang kita harapkan. Tentu ini guru mata pelajaran punya hak berogratif untuk menentukan itu. Tentu, silakan kalau itu. Kemudian tujuan. Tentu ini berasal dari KD, ada KDKI I, KI II, dan KDKI III, KI IV. Nah, sementara yang dimuat adalah KDKI II, III, dan IV. Untuk yang KI II, selalu kita berbeda kepada peraturan yang diluar oleh kemenikut, yaitu untuk agama dan BKN. Kalau Madrasah, ya BK, Kurdis, Basarat, dan lain-lain. Nah, selain itu hanya KDKI III dan KI IV. Bisa diure, seperti itu fotokopi, dikopi paste dari silabus, atau yang dari Tandarisi boleh. Dirangkum seperti yang dikeluarkan oleh Direkturat SMA, Kamdibut, diramum, jadi satu alenia juga boleh. Nunggu, silakan yang enak saja. Aktivitas. Aktivitas adalah hal yang dilakukan dalam membelajar ini itu. Ada SEL, ada Saintevic, ada STEAM. Nah, ini Bu Heni itu lumayan ahlinya dalam ruangan ini. Nanti bisa disinggung. Ada PPL, ada PJPL, ada Inquiry Learning, Bisquiry Learning, ada pembelajaran produk on post training, dan lain-lain. Nah, ini aktivitas. Artinya hal yang digunakan oleh Bapak dan Ibu nanti. Waktu-lain itu durasi, nah, waktu normal untuk SMP MTS itu adalah tak kala pembelajaran biasa 40 menit per jam. Nah, ini contoh saja, tidak harus diikuti. Kami di Kabupaten Tangerang untuk madrasah, itu sudah sepakat, hanya diambil separohnya. 20 menit per jam. Karena ini tidak tetap muka. Ini nanda dalam bentuknya blinded. Ya, monggol silakan kalau itu kewenangan masing-masing. Tapi intinya, kalau normal 40 menit per jam mata pelajaran, sementara kalau ini new normal, yang memang masih begini, itu kami sepakat di Kemana Kabupaten Tangerang, itu 20 menit per jam. Strategi, ini memang ada beberapa hal yang nanti bisa Bapak-Ibu ambil, mana yang cocok, yang sesuai. lewat Zoom, seperti hari ini, sekarang ini, boleh lihat feed call, Google Meet, boleh. Wah, itu tidak mungkin Pak. Ya, oke lah yang kedua, ruang bisa Google Classroom atau YouTube. Wah, juga tidak mengerti. Ya, adalah, yang paling gampang adalah WA Group. Mungkin kita semua sudah tahu lah WA. Nah, tinggal bagaimana itu, nah itu perlu teknik tersendiri. yang kemudian bisa face-to-face dengan orang tua di rumah, berupa pendampingan belajar. Nah, maksudnya di strategi ini, Bapak-Ibu, tak kala kita mulai di-blended ini, karena blended itu adalah tatap muka dan non-tatap muka. Yang non-tatap mukanya dibakali oleh orang tua yang di rumah. Yang mendampingi, yang ngasih unjuk, syukur bisa ngajari, kalau enggak, setidak-tidaknya memfasilitasi anak-anaknya yang sedang belajar secara jauh dengan kita, dengan Bapak-Ibu Guru. Kemudian, asesmen untuk penilaian, ini bisa bermacam-macam, Bapak-Ibu, bisa pagi berbagi, kemudian, bisa ada pintang kebaikan, itu juga lewat ritual. Karena enggak mungkin ketemu gurunya. Nah, ini juga merupakan asesmen dari KDKI 2. Misalnya, ya, kebaikan, misalnya, ikut membantu merapikan kamar tidurnya, ikut menyapu halaman, kalau punya halaman, ikut ngepel, misalnya, membantu itu, itulah bintang-bintang kebaikan. Dan tentu, bisa dikembangkan oleh Bapak dan Ibu. Kemudian, ada kuis, ada rubrik feedback, ada refleksi, ada produk. Ini adalah merupakan asesmen atau penilaian pada KDKI 3 dan KDKI 4. Nah, itulah hal yang bisa kita sampaikan. Ini menjadi sebuah desain pembelajaran yang sekarang ini kita pakai. Tetapi, bukan berarti nanti setelah selesai pandemi, misalnya, terolah di bulan Juli tahun depan, ini tidak pakai. Ini masih bisa on progress dan bisa selalu di-update untuk digunakan oleh kita semua. Intinya adalah, Bapak-Ibu, kita bikin desain dengan model yang lain yang selama ini seperti yang kita pahami bersama. Tapi, dengan masa yang pandemi ini, kita harus belajar, kita harus sehat, kita harus kuat. Tentu dengan strategi ini, mudah-mudahan menjadi solusi yang bisa kita lakukan. Saya rasa itu sebagai pengantar awal dan tentu terima kasih atas Bapak-Bapak dan Ibu semuanya yang sudah bergabung dalam kesempatan ini. Mau noapel kekurangannya, nanti lebih detail oleh Bu Heni atau Bu Febri atau ditambah dengan yang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, Pak Ade ini cepat banget, singkat banget, simpel, sesuai dengan materinya. Satu lembar. Kalau pengawas seperti ini, enak banget ya, Pak Ade ya. Satu lembar cukup ya. Gak pusing gurunya. Satu lembar cukup. Satu lembar cukup. Tapi kenapa, Mas? Keputuh suaranya. CP-nya, tapi penjelasannya mendalam banget. Betul, betul. Ini siapa yang share nih? Oke. Terima kasih ya, Pak Girmono, atas sharing-nya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk Bapak Ibu sekalian. Dan sekarang dilanjutkan oleh Ibu Heni. Nah ini Ibu Heni juga mewakili dari tim makro dari skenario GSM langsungin. Tadi Pak Girmono juga sudah berkolaborasi dengan tim GSM Jogja dan sekarang Ibu Heni juga ingin memaparkan dulu terlebih dahulu tentang pangcah sentra pendidikan ala GSM. Silahkan Ibu Heni, waktu dan tempat kami persilahkan. Ya, terima kasih Mbak Gadis. Suaranya jelas ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam sejahtera untuk kita semua. Mohon izin Bapak Ibu Guru tim fasilitator Tangerang untuk menyampaikan hasil diskusi kita bersama. Sebelum saya meng-sharekan tentang desain silatus yang telah kita buat secara bersama-sama, kenapa kita membuat apa namanya desain ini di awal dari kegelisahan kita bersama bahwa di tahun ajaran baru ini kita mau seperti apa sih desain pembelajarannya. Karena kemarin di bulan Maret kita sudah gobra-gubruk pembelajarannya apa namanya karena mendadak kita harus belajar di rumah lalu jadi banyak komplain dari orang tua komplain dari sana sini dari anak yang apa namanya engagement-nya juga nggak terbentuk karena di rumah tanpa pengawasan jadinya akhirnya kita mencoba membuat desain yang ala GSM yang dimana ada empat area GSM yang perlu Bapak Ibu perhatikan di area GSM itu ada learning environment jadi bagaimana sebelum masuk ke konten pelajaran baik kelas 7, 8, dan kelas 9 kalau kelas 7 paling ditambah dengan MPLS ya setelah MPLS lalu kelas 8 dan kelas 9 Bapak Ibu ini kita membuat desain dulu pembelajaran jangan langsung ke materi ke materi pelajaran kita lebih ke desain pembelajaran bagaimana menciptakan lingkungan dulu yang positif bagi anak dulu kalau lingkungan belum tercipta dengan baik untuk baik di rumah ya itu nanti proses anak belajar juga tidak akan tercapai jadi yang pertama kita bentuk adalah bagaimana lingkungan belajar yang positif etis aman dan menyenangkan lalu kita menumbuhkan karakter anak dulu menumbuhkan karakter anak dulu ada kesadaran diri anak kesadaran sosial manajemen diri manajemen sosial itu dikuatkan terlebih dahulu supaya anak memiliki kesadaran untuk pentingnya belajar apalagi secara mandiri lalu juga kita juga memikirkan tentang school connectednya jadi bagaimana keterhubungan sekolah dengan orang tua dan stakeholder lainnya kita menyiapkan juga orang tua di era pandemi ini bagaimana mendampingi anak-anak kita nah kalau ketiga area ini sudah dibekali di anak dengan desain pembelajarannya jadi benar-benar mungkin di bulan pertama di bulan Juli itu nanti kita belum masuk ke konten materi setelah itu kita juga membekali anak-anak tentang IT-nya jadi tentang IT-nya juga jangan sampai kita nanti memberikan tugas apa yang proyek itu berbasis IT tapi kita belum mengajarkan kepada anak tentang IT karena kan TIK itu kan di SMP kan juga kemarin sempat dihabuskan sekarang tentatif bagi yang SMP yang bisa mengadakan TIK pelajaran TIK di kelasnya maka kita perlu juga menyiapkan apalagi yang dari SD ke SMP membutuhkan IT-nya bagaimana cara menggunakan Google Classroom misalnya cara membuat vlog-blog atau komika dan sebagainya nah itu dasar sebelum kita memasuki ke desain pembelajaran materi nah contoh bentuknya bisa seperti tabel bisa seperti format seperti ini tergantung Bapak Ibu lebih menyukai yang mana yang ini memang terbaca alurnya tetapi kalau mau dibikin ketil mungkin nanti lebih enak menggunakan tabel oke langsung saja saya share desain pembelajarannya nanti desain pembelajarannya itu sudah ada kelas 7 8 dan kelas 9 saya cari dulu yang kelas ini kelas 9 sudah kita buat bersama yang untuk kelas 7 dan kelas 9 kelas 8 dan kelas 9 apakah kelihatan sudah kelihatan Bapak Ibu sudah 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 kelihatan saya malah kelihatan kelas berapa disitu yang muncul saya malah tidak kelihatan dinaikin Bu ini masih framework DSM masih framework DSM oke saya share lagi sebentar labus apakah sudah muncul underway hello ya jadi yang saya tampilkan ini nanti yang kelas 7 Bapak Ibu belum muncul belum yang kemarin itu Bu atau ada berubahan ada update yang terakhir malam oh gitu belum muncul ya belum muncul oke sebentar apakah sudah muncul belum oh ya ini underway bu oke siap sudah bu oke yang kelas 7 desainnya Bapak Ibu ada konten atau tema tujuan aktivitas durasi strategi blended learningnya dan penilaian saya disini tidak akan menjelaskan tentang blended learningnya secara detail bagaimana karena sudah pernah ada webinar dengan Pak Hisali MPLS untuk kelas 7 diawali dengan MPLS itu lebih kepada bagaimana memiliki sikap peduli dan berempati dari siswa mengenal lingkungan sekolah mengenal budaya sekolah memahami taktip sekolah dan berinteraksi dengan teman jadi intinya di MPLS secara online anak-anak mengenal lingkungan sekolah secara virtual lalu nanti dibuat kesepakatan kelas secara online juga itu MPLS seperti itu lalu setelah MPLS selesai baik kelas 7 8 dan kelas 9 kita menyiapkan desain pembelajarannya tentang penciptaan lingkungan yang positif dan etis di kelas 7 yang saya angkat isunya adalah bagaimana suasana jadi nanti guru itu menayangkan video bagaimana suasana rumah yang berantakan dengan terlihat wajah ibu yang sedang stress ya masih mikir uang belanja masih mikir masak masih mikir bekerja masih mikir rumah yang berantakan yang dia merasa terbebani sendiri nah itu diangkat menggunakan metode social emotional learning disini untuk anak supaya melatih empati anak kalau kelas 8 nanti dibedakan kontennya videonya itu adalah tentang bullying kalau kelas 9 lebih ditingkatkan lagi untuk pengenalan lingkungannya itu apa namanya video tentang bagaimana video-video anak belajar selama pandemi selama ini mungkin ada anak yang cuek ada anak yang stress ada anak yang seperti itu dimunculkan supaya menggali anak bagaimana dia bisa apa yang dia lihat dari video itu apa yang dia rasa apa yang dia pikir apa yang ditanyakan dan apa yang akan dilakukan solusinya dengan situasi yang seperti itu tanpa kita sadari anak sudah membuat komitmen sendiri jadi kita tidak usah memberikan instruksi kamu harus gini-gini tapi kita menggali dari anak sendiri karena kalau menggali dari anak anak lebih komitmen untuk menjalankan nah setelah pembentukan zona lingkungan yang positif dan aktif ini terbentuk dengan adanya zona di dalam keluarga zona kesepakatan di dalam keluarga pembagian tugas lalu ada zona galeri diri harapan dan seterusnya sesuai dengan tergantung kebutuhan anak masing-masing nah setelah terbentuk tadi sudah saya katakan lingkungan yang positif kita lanjut tentang kemampuan personal dan sosial anak kita kita tumbuhkan dulu kemampuan personal dan sosial anak apakah sama layarnya terlihat Bapak Ibu sama sudah kita menggunakan webinar karena kemampuan personal dan sosial ini kan lebih ke arah psikologi BK kebetulan kalau di sekolah tidak ada guru BK atau mungkin kita bisa mengelibatkan orang tua orang tua yang memang berkepenting di bidang psikologi untuk memberikan materi webinar bisa kepada anak dan juga kepada orang tua juga bisa untuk supaya orang tua juga mengerti bagaimana porsi dia bagaimana support dia dalam mendampingi anak karena kalau SMP kan anak sudah belajar mandiri tidak perlu didampingi secara fisik tapi cukup memberikan support dan fasilitas kepada anak motivasi juga bagaimana dia harus belajar nah ini dengan menggunakan webinar kesadaran diri manajemen sendiri kesadaran sosial manajemen sosial terbentuk dulu setelah itu kita juga membekali anak tadi tentang IT jadi menggunakan webinar ini juga bisa menggunakan narasumber dari luar orang tua siswa atau pihak luar yang memang kompeten di bidangnya karena kita juga guru saya juga termasuk yang belum jago di IT maka kita bisa melibatkan kita juga sekalian gurunya belajar cara membuat blog membuat blog dan sebagainya komika dan sebagainya nah setelah itu setelah anak juga telah dilatih dengan teh ikannya bagaimana memiliki etika berpesos bagaimana baru kita lanjut ke konten materi nah dalam satu tahun ini Bapak Ibu bisa melihat kompetensi apa yang ingin Bapak Ibu berikan kepada anak untuk kebutuhan abad 21 ada critical thinking ada komunikasi ada kolaboratif ada kreativitas itu yang kita bekali jadi Bapak Ibu jangan terbelenggu dengan kade-kade yang ingin kita sampaikan jangan sampai nanti kesannya adalah guru itu memindahkan tugas sekolah ke rumah jadi anak belajar secara teoritis dikasih video-video tentang teori-teori misalnya pencernaan kasih video-video tentang pencernaan terus anak menyimak video tersebut setelah itu anak latihan soal sudah selesai tetapi anak tidak ada rasa memiliki ilmu tersebut jadi lebih baik menggunakan project-based atau problem-based atau STEM atau 5E yang walaupun anak di rumah tetapi anak juga melakukan aktivitas jadi lebih dipentingkan adalah K4-nya K1-K2 itu pasti yang utama pembentukan karakternya untuk kompetensi ilmunya K4-nya kalau K4-nya dia menguasai otomatis K3-nya dia menguasai jangan dibalik K3-nya yang utama K4-nya tidak tidak diajarkan seperti itu nah disini saya sudah kami membuat saya yang setahun ini ada yang pertama adalah membuat komik bisa komik tergantung passion-nya anak karena di SMP itu kan lebih karena grow mindset-nya anak jadi kita tidak mendiktir harus begini-begini jadi anak bisa membuat komik atau postcard atau vlog atau blog tentang pencemaran lingkungan jadi anak bermain-main dengan IT karena anak kan suka IT zaman milenia sekarang ini tetapi tidak dia sadari dia juga sudah belajar tentang TIK literasinya ada lalu tentang pencemaran saya jelaskan satu contoh saja untuk yang pencemaran jadi awalnya guru meminta peserta didik itu dengan mulai dengan pagi berbagi pagi berbagi ini mungkin Bapak Ibu yang sekolah bukan GSM mungkin agak aneh ini ya maksudnya disini di awal pembelajaran ini secara online sinkronus tetap muka pada saat bersamaan bisa virtual bisa tetap muka fisik bagi yang sunah hijau itu memberikan kesempatan kepada anak untuk berbagi cerita dia dari bangun pagi sampai tetap muka belajar ini apa yang dia lakukan apa yang dia alami cukup 3-5 anak saja cukup 1 menit 1 anak untuk berbicara pagi berbagi dari situ nanti teman-temannya bisa menggali pengalaman dari temannya disitu manfaatnya disitu setelah itu guru menayangkan video kasus pencemaran terserah mau tanah air mau udara tergantung gurunya setelah itu guru memberikan metode dengan sel social emotional learning guru menanyakan kepada siswanya apa yang dilihat apa yang dirasa dipikir apa yang dilakukan setelah melihat tayangan video tersebut apa yang dilihat itu menggunakan mata jadi jangan pakai perasaan yang dilihat misalnya itu apa namanya pohon bertumbangan misalnya ada kebakaran itu yang dilihat yang pakai mata apa yang dirasa menggunakan hati melihat kasus kebakaran misalnya disitu perasaannya sedih ya kasihan pakai rasa apa yang dipikirkan pakai otak kok kenapa bisa ada tanah longsor ya kenapa kok itu longsor tanahnya kok kenapa bisa banjir itu yang dipikirkan lalu apa yang akan dilakukan setelah melihat tayangan video itu apa yang bisa anak-anak lakukan ke depannya bagaimana bisa dia mungkin solusinya atau bagaimana itu tergantung dari pemahaman anak nah dari situ bapak ibu guru bisa membuat tujuan pembelajaran bersama setelah anak melakukan metode sel tadi cukup lima anak karena dibatasi waktu setelah itu membuat tujuan pembelajaran bersama nah disini setelah itu menggunakan online sinkronis tetap muka yang bersamaan setelah itu dilanjutkan dengan online asinkronis menggunakan google classroom kenapa pakai google classroom supaya riwayat portofolio anak itu tidak hilang jadi tergantung bapak ibu menggunakan yang mana nah disini menggunakan pendekatan pcbl spam jadi project plus learning berbasis spam ada science teknologi engineering arts dan matematikanya disini menggunakan model blended learning flip classroom model jadi menggunakan flip classroom model jadi di awal anak itu diberikan kebebasan belajar sendiri bisa guru memberikan link-link videonya link-link sumbernya atau anak mencari sendiri karena kan kita sudah membekali anak cara menggunakan elemen TIK bagaimana jadi cara mencari sumber informasi yang valid itu bagaimana nah disitu anak dibiarkan belajar secara mandiri tetapi tetap bapak ibu mendampingi di dalam google classroom bukan anak dibiarkan sendiri ya tetap mendampingi jika ada anak-anak kesulitan segala macam itu diatur waktunya berapa hari disitu setelah itu setelah anak belajar mandiri tentang pencemaran lingkungan lalu anak membuat usulan tentang solusi pencemaran bisa air tanah atau udara atau ketiga-tiganya tergantung kontekstual anak mungkin dekat rumahnya ada sungai bisa air atau di perkotaan udara atau dekat cipecang bisa tanah nah tergantung dari kontekstual atau anak poti-tiganya juga boleh itu lebih baik lagi membuat usulan setelah membuat usulan anak itu diberikan penugasan memulai Google Classroom Bapak Ibu tetap mendampingi untuk memvalidasi usulannya apa yang telah diusulkan oleh anak-anak itu memvalidasi usulannya kepada ahli lingkungan di sekitarnya ini melatih ini melatih anak untuk berkomunikasi dengan dunia luar selain di rumah dan sekolahnya bisa menanyakan ke tetangganya atau Pak RT-nya mungkin yang ahli lingkungan atau menggunakan medsos email atau menggunakan apa menanyakan kepada teman atau ahli di tempat lain untuk memberikan penguatan usulan yang telah dia buat pencambaran tanah usulannya misalnya dengan 4R misalnya dan dikasih perincian jadi anak membuat sampai yang detil usulannya lalu memvalidasi usulannya nah nanti ahli lingkungan di situ bisa memberikan masukan usulan-usulannya feedback mana yang perlu dievaluasi mana yang perlu ditambahkan atau yang sudah bagus diberikan feedback yang positif kepada anak-anak setelah dari situ itu kan pelajaran IPA IPA prakarya bisa masuk di situ nah setelah di situ anak disuruh membuat surat dinas secara pribadi yang berisi ajakan jadi ada bahasa indonesianya ada membuat surat jadi kelas itu ada membuat surat resmi ada surat pribadi dan dinas selalu ajakan atau usulan persuasifnya ada tag persuasinya kepada jadi solusi tadi dikirimkan kepada web pemda setempat bisa pemda wali kota bupati atau mungkin camat punya webnya dikirimkan ke situ sebagai kepedulian siswa sekolah untuk mengurangi pencemaran lingkungan disitu anak akan timbul rasa percaya diri dia bisa komunikasi dengan ahli lingkungan dia diberikan akses untuk bisa mengirim kan kalau dikirim ke webnya kan bisa di kolom beranda itu kan ada untuk usulan-usulan bisa disampaikan ke situ jadi anak ada rasa kebanggaan disitu setelah itu anak diberikan waktu untuk mempraktekkan salah satu usulan yang telah dia buat jadi dia tidak hanya tentang teori saja dia paham solusinya tapi dia juga mempraktekkan apa kita tidak tidak mendikte dia mau praktek yang mana terserah mereka mereka mau yang mana mungkin dia lebih ke reuse-nya bagaimana mengurangi sampah plastiknya dengan membuat gerakan menolak sampah plastik misalnya atau dia dengan menggunakan reuse-nya atau recycle-nya dengan buat geracinan itu diserahkan kepada anak lalu anak membuat komik atau post-cat atau vlog dengan tema pencemaran yang sudah mereka buat tadi yang berisi ajakan tadi dibuat dikemas dalam komik atau post-cat vlog atau vlog tadi lalu di-share di medsos nah setelah tahapan itu itu waktunya saya buat itu 3-4 minggu jadi 1 bulan sendiri nah setelah itu setelah anak membuat hasil itu suaranya suaranya hilang oke bisa diulang tadi suaranya sempat hilang oh begitu hilang sampai di mana halo halo apakah terdengar ya sudah setelah mereka membuat praktek 4 FD tadi selama 4 minggu tadi dari awal proses mereka belajar mandiri membuat surat sampai membuat produk itu dibuat sekitar 4 minggu setelah itu siswa bersama guru yang terlibat disitu ada guru matematika mungkin ada guru IPA Pak Karya guru Basonesia kita diskusi bersama menggunakan online sinkronis tetap muka pada waktu yang bersamaan apa namanya disitu guru akan menyampaikan atau ahli lingkungan disitunya diajak ikut ikut diskusi bersama menyampaikan tentang konsep-konsep pencemaran disitu peserta didik siswa itu menyimak menyimak apa yang disampaikan apa namanya yang mengelaborasi yang dia sudah belajar secara mandiri dengan konsep yang dijelaskan oleh guru maupun ahli lingkungan anak mengelaborasi sendiri setelah itu guru meminta anak untuk menuliskan apa yang sudah dipahami apa yang belum dipahami tentang pencemaran lingkungan di akhir sesi diskusi tadi disitu Bapak Ibu Guru sudah bisa melihat pengetahuan anak itu sejauh mana dia memahami materi jadi tidak perlu pakai ulangan Bapak Ibu sudah bisa menilai dengan anak menulis apa yang sudah dipahami apa yang belum dipahami disitu kita bisa melihat daya tangkap anak belajar tentang pencemaran itu bagaimana setelah itu ada refleksi setelah ada diskusi kita jangan lupa di setiap akit pembelajaran kita selalu ada refleksi menggunakan circle time jadi anak secara berkiriran berbicara tentang refleksi apa manfaat dia belajar tentang pencemaran apakah ada hubungan sikap peduli kalian terhadap sampah dalam kehidupan sehari-hari berdampak secara regional bahkan global jadi misalnya anak buang sampah satu plastik ini apakah akan berdampak kepada kualitas lingkungan secara regional setangsel misalnya atau secara global secara dunia anak bisa menjelaskan refleksinya di situ apa saja yang bisa dilakukan untuk memurangi pencemaran lingkungan nah dari situ Bapak Ibu bisa menilai kemampuan anak secara pengetahuan aplikasi sudah pasti karena anak sudah melakukan aplikasinya keempatnya dan di akhir nanti bisa memberikan guru memberikan pintang kebaikan dalam GSM setiap pembelajaran itu jangan lupa memberikan pintang kebaikan selama proses 4 minggu dia belajar itu menyimak di Google Classroom mendampingi di Google Classroom itu jadi siapa anak yang aktif bertanya maka diberikan oh si Heni dikasih bintang kebaikan aktif bertanya oh Budi karena dia pertanyaannya kritis oh Ira misalnya karena dia baik hati suka menolong temannya yang kesusahan jadi bintang kebaikan ini lebih ke arah apa namanya karakter anak yang ditonjolkan sekecil sekecil apapun itu pasti anak punya kelebihannya nah itu yang kita coba bangun supaya anak itu merasa dia itu dihargai dia itu dibutuhkan dia itu merasa orang lain melihat dia nah itu sangat penting penghargaan pribadi anak itu di tingkat SMP nah itu mungkin salah satu contoh desainnya takut nanti takutnya tidak cukup nanti disini disini kelas 7 itu ada pencemaran lalu ada budidaya menanam selama 3 bulan masih panjang waktunya kok boheni yang kelas 7 tema-tema proyeknya saja Mbak Gadis kata saya bacakan ada pencemaran lingkungan lalu ada budidaya tanaman selama 3 bulan disini disitu nanti anak-anak itu membuat tabel matematikanya masuk membuat grafik lalu dia selama seminggu dua kali mungkin mengukur lalu menginterpretasi data lalu bahasa inggrisnya mungkin menyusun teks sederhana tentang memberi informasi IPS-nya tentang menjelaskan lokasi distribusi potensi dan iklim yang sesuai untuk tanaman yang dipilih oleh si anak jadi anak mungkin hanya menanam satu tanaman jenis tanaman tetapi dia langsung paham oh cabai ini dia itu ternyata di apa namanya di iklim yang bagaimana yang dia bisa subur daripada dia anak tahu berbagai macam tanaman tetapi dia tidak bisa tidak memahami karakteristik tanaman itu kapan di tempat yang mana dia itu cocok distribusinya bagaimana potensinya bagaimana nah mendingan anak memahami satu dua tanaman tetapi dia benar-benar mendalami yang ngerti oh tanaman ini tidak cocok ternyata ditanami di tempat saya oh ternyata dataran rendah tidak bisa atau dataran tinggi tidak bisa itu ada iklim di situ IPS-nya masuk di situ prakaryanya masuk juga tentang berdaya tanaman IPA-nya masuk agama dan PKN-nya masuk memiliki sikap jujur karena kan dia membuat data selama tiga bulan harus jujur amanah istiqomah ada kerjasama dengan keluarga ada asma secara agama di situ lengkap tiga bulan ini nanti tinggal dipos-poskan di sini menggunakan model yang enriched virtual model jadi nanti enriched virtual model ini seperti homeschooling tapi secara online begitu di situ nanti dibagi Bapak-Ibu dibikin jadwal bagaimana kapan guru prakaryanya masuk kapan guru IPA PKN IPS dan seterusnya masuk jadi walaupun satu proyek ini tetapi ternyata didukung oleh beberapa model selanjutnya ada pembuatan minyak goreng ini prinsipnya pemisan campuran menggunakan panas jadi platformnya IPA tetapi di sini juga ada IPS-nya bagaimana anak itu bisa produksi dan distribusi jadi nanti anak menjual membantu ekonomi keluarga saat pandemi ini kan butuh sekali ketahanan ekonomi ketahanan pangan ketahanan fisik dan mental keluarga mental itu sudah di awal dengan adanya beberapa desain pembelajaran yang mengarah ke mental nah di sini ketahanan ekonomi keluarga jadi anak berpikir kritis berempati juga dengan kondisi ekonomi keluarga bagaimana dia bisa belajar bisa sambil membantu orang tua membuat minyak goreng dari santan bisa dijual di sini bisa mengestimasi mengkalkulasi supaya mendapat keuntungan matematikanya masuk di situ nah di sini pembuatan minyak goreng ini sekitar totalnya sekitar tiga minggu di situ nah setelah itu karena di Indonesia adalah literasinya sangat rendah dari skor pisah maka kita juga menguatkan jadi membuat cerita ada tema membuat cerita bisa fabel bisa fantasi platformnya ini bahasa Indonesia tetapi bisa PKN bisa masuk di situ ada tesan moralnya dari isi cerita tadi ini setelah itu ada mitigasi bencana ini platformnya IPS mitigasi bencana itu kurang lebih sekitar tiga minggu membuat desainnya mitigasi bencana dilanjutkan membuat peta dunia dalam peta itu tadi kan bisa melihat distribusi flora dan flora IPS IPA-nya masuk membuat skala peta matematikanya masuk lalu keragaman budaya PKN-nya masuk jadi di peta nanti ada contoh provinsi yang ada adat istiadatnya atau itu dicantumkan di situ lalu memiliki jiwa nasionalisnya dan bangga menjadi warga negara Indonesia di situ akan muncul itu kurang lebih diatur membuat proyeknya sekitar 4 minggu proyeknya tetapi sebelum membuat proyek setelah hari sebelumnya mereka belajar secara per stesen-stesen tentang menuju supaya anak nanti sudah siap membuat peta dunia atau peta Indonesia sesuai yang diinginkan nah setelah membuat kita setahun ini saya ada 10 proyek membuat 10 kegiatan kalau sudah nanti Bapak Ibu bisa dibuatkan daily activity-nya seperti ini sebentar daily activity-nya di bulan Juli seperti ini apakah sudah nampak? sudah Ibu ini 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 Mas Mahfud yang membuat ini kita dibantu oleh tim Mbak Cintia Mbak Cintia Mbak Uul juga ya oke Mbak ya tim volunteer GSM dari Jogja Mas Mahfud Mbak Cintia dan Mbak Uul Mbak Unin ya ini membantu menerjemahkan desain dari guru-guru lalu maka dibuatlah daily activity ini nanti diserahkan kepada orang tua dan anak jadi orang tua memang tahu oh hari ini anak saya sedang MPLS 7-13 Juli tentang MPLS oh hari selasanya masih MPLS membuat kontrak bersama kesepakatan seperti itu nah nanti selanjutnya di jadwal jadi anak-anak mengerti jadwal hariannya mereka ini dibuat 5 hari kerja karena kita 5 hari belajar hari saktunya libur satu minggu libur ini seperti ini jadi anak pun menarik melihat daily activity-nya dari desain tadi itu bapak ibu yang kelas 7 saya agak cepat lalu yang kelas 8 itu ada berapa proyek ya sama sudah terlihat yang kelas 8 itu sama diawali dengan penciptaan lingkungan yang positif personal dan sosial dibentuk dulu lalu TIK-nya dibentuk juga habis itu apa namanya langsung ke konten pelajaran tapi juga dikemas dengan IT menggunakan komik vlog atau blog tentang pola makan dan pola hidup yang sehat itu disini platformnya IPA tentang indek masa tubuh indek masa tubuh itu kan anak kadang gak pedih anak-anak remaja gak pedih kalau merasa terlalu kurus merasa gendut atau obesitas nah inilah disini anak belajar sendiri untuk dia bisa setelah belajar materi ini anak itu bisa membuat desain penuhnya menu makan pagi siang dan sore lalu latihan olahraganya yang sesuai dengan kriteria dia jadi setelah dia mengukur IMT-nya dari berat badan dan tinggi badan akan ketahuan termasuk kriteria kurus apa namanya atau ideal atau dia gemuk atau obesitas dari pengalaman dia sendiri dengan melihat bentuk tubuhnya yang mana itu menggunakan metode sel setelah itu mereka akan membuat desainnya desain menu makan itu prakaryanya masuk tentang pengolahan apa namanya mengeksplor tadi bagaimana desain makan lalu perlu olahraga apa supaya kalau yang bagian gedut atau obesitas itu untuk membakar kalorinya atau bagi yang kurus tetap olahraga yang bagaimana yang untuk menunjang kesehatannya yang ideal berarti tinggal mempertahankan pola makan dan pola hidupnya dari situ nah itu mengeksplor seperti itu setelah itu anak sudah mengerti tentang dirinya sendiri tentang pencernaan makanan dan konsep isi habis itu anak bisa mempertensasikan explanation ini menggunakan 5e explanation disitu anak ber apa namanya mempertensasikan hasil belajarnya setelah itu mengelaborasikan setelah dia tahu tentang dirinya sendiri nah coba sekarang kita pancing kalau ada orang tua atau keluarganya yang menerita penyakit tertentu misalnya diabetes atau osteoporosis nah bagaimana menu desainnya menu makan desainnya apa ala raganya apa yang sesuai itu anak mengelaborasikan itu lebih bermakna dan lebih menantang menyenangkan bagi anak jadi akhir nanti tentang evaluasi itu contoh proyek di kelas 8 pencernaan lalu bermain bola disini jadi anak kesannya bermain-main tetapi dalam dia tentang pelajaran bermain bola ini platformnya ada IPA ada PKN IPS kerjasama lalu ada matematika membuat grafik gerak lurus persamaan linier lalu ada distribusi rata-rata median modus lalu teks eksplanasi bahasa Indonesia lalu PJOK permainan bola besar bola kecil lalu biologinya juga ada ekskresinya dari satu aktivitas bermain olahraga kita bisa mengambil beberapa mapel beberapa kade itu proyek berikutnya ada membuat mainan kesannya anak itu tidak kayak belajar tapi mereka sebenarnya belajar nanti akan dipandu di dalam Google Classroom apa-apa yang harus anak-anak lakukan jadi tidak hanya sekedar bermain tapi tidak bermakna jadi ada panduan yang mengarahkan kepada konten materi kita jadi didamping membuat mainan lalu ada membuat manisan atau asinan itu proyek berikutnya lalu ada alat musik dari botol bekas proyeknya lalu menonton film ini literasi menonton film tapi yang dokumenter jadi IPS-nya masuk di situ lalu bahasa inggrisnya re-context kejadian masa lalu pada masa penjajahan itu masuk juga nah itu kurang lebih topik-topik yang di kelas delapan kita coba lagi untuk yang kelas sembilan apakah sudah terlihat kelas sembilan sudah gue ini kelas sembilan tadi penciptaan lingkungan positifnya tentang welcoming new normal jadi bagaimana anak memiliki kesiapan menghadapi new normal ini memiliki ketahanan fisik mental dan psikis tadi dengan metode sel lagi kenapa sosial emotional penting metode sel ini ternyata berdasarkan penelitian metode sel ini ternyata sangat bagus dan menunjang cara berpikir simpel berpikir kritis dan ternyata daya pengetahuannya pun semakin meningkat dengan dia kita sering menggunakan metode sel di awal pembelajaran nah itu lalu proyeknya disini ada 10 kalau gak saya lupa welcoming new normal itu yang pertama tentang lingkungan yang positif lalu rumahku surgaku disitu kalau SMP bullying yang kelas 8 bullying yang kelas 9 ini sudah lebih mengarah kepada ekspresi dirinya jadi dia membuat sudut rumahnya atau mana yang perlu dirubah supaya dia itu nyaman belajarnya lalu mengestimasi biayanya matematikanya masuk desainnya SBKnya masuk nah disitu apa namanya kerjasama disitu IPS dan PKNnya masuk jadi anak mengecat atau membuat desain kamarnya tetapi tanpa dia sadari dia sudah belajar dan itu aplikatif bekal anak daripada anak hanya tahu teori-teorinya tetapi dia tidak tahu cara menggunakannya nah itu yang perlu kita kita rubah karena biasanya kita lebih mengejar ke konten materi karakter itu ada tetapi kita tidak pernah mengajarkan bagaimana tentang karakter kepada anak lebih baik karakter itu yang diutamakan materi itu menumpang pada karakter kalau kita bisa kebalik materi yang utama karakter itu menumpang dan kita kadang terlupakan tidak mengajarkan anak tentang karakter jadi GSM ini dibalik karakter yang utama materi atau konten pajaran adalah menumpang kepada karakter itu pasti akan berjalan dengan baik lalu berikutnya kemampuan personal dan sosial sama juga untuk kesadaran diri anak lalu TIK-nya sama berikutnya kekonten materinya itu ada membuat fungiter dari botol bekas ekobrick menggunakan ekobrick model blendednya flip classroom model jadi anak selain mengurangi sampah anak juga bisa berkreasi membuat sesuatu ini pendekatannya menggunakan PJBL setayam juga disitu ada mengukur volume bangun ruang matematikanya masuk melukis seni budayanya masuk sampah plastik IPA dan perakarannya ada kegiatan ekonomi IPS-nya ada membuat tak prosedur bahasa inggrisnya ada PKN dan IPA-nya PKN dan agamanya masuk memiliki sikap peduli tanggung jawab kepada lingkungannya kebesaran dari iman agama juga masuk disitu tinggal didesain kapan mereka-mereka bisa masuk ke dalam jadwalnya lalu berikutnya ada pendidikan sek dini bagi SMP kelas 9 kebetulan di kelas 9 ada sistem reproduksi ini kita perlu membekali anak juga mungkin orang tuanya di rumah tidak ada pendidikan sek dini mungkin tabu begitu kita di sekolah kebetulan ada materinya kita perlu memberikan pendidikan sek dini supaya anak tidak tercerumus ke hal-hal yang tidak kita inginkan maka nanti metode sel juga guru menayangkan video akibat pergaulan bebas misalnya disitu anak melihat dirasa dipikir lalu apa yang akan dilakukan dari situ anak bisa memproteksi dirinya sendiri oh ternyata pergaulan bebas seperti itu dampaknya saya bisa melihat bisa memikirkan bisa merasakan bagaimana stresnya keluarganya dirinya sendiri lalu supaya saya tidak tercerumus pada pergaulan bebas maka saya harus begini itu akhirnya terbentuk dengan sendirinya tanpa harus kita mendikte anak pendidikan sek dini lalu ada juga membuat makanan dan minuman fermentasi disitu ada kegiatan macam-macam apa yang bisa terlibat disitu lalu ada miniatur rumah hemat energi ini proyek yang sangat menarik dan besar dan ini waktunya bisa sampai satu bulan untuk proyek ini sendiri tetapi sebelum ke arah proyek itu kan ada proses-proses yang anak harus memahami menggunakan metode STAM jadi sainnya ini di stasiunnya ini model benda trainingnya entry virtual model di stasiun sainnya anak itu belajar tentang konsep lampu itu menyala jika disambungkan dengan arus listrik itu kan harus konsep yang sainnya lalu dengan kuat arus yang sama pegangan rangkaian seri akan terbagi ke dalam sejumlah lampu sedangkan rangkaian paralat tidak terbagi itu sainnya teknologinya konsep rumah hemat energi bagaimana jaringan instalasi listrik di rumah menggunakan internet untuk mencari informasi tentang rumah hemat energi membuat laporan dengan menggunakan IT itu teknologinya lalu engineeringnya itu merancang sketsa bisa sketsa tangan pakai komputer lalu dia membuat desain dari desain dia akan menjadi sebuah miniatur rumah hemat energi lalu setelah membuat miniatur rumah hemat energi lalu mereka merancang instalasi jaringan listriknya dari situ setelah merancang membuat jaringan listriknya guru memberikan feedback kepada anak lalu anak mengevaluasi hasil pekerjaannya berdasarkan feedback dari teman dan gurunya lalu kalau perlu dirancang ulang berdasarkan hasil evaluasi disitu anak seperti seorang arsitek seorang sipil juga membuat miniatur rumah disitu jadi ada kebanggaannya lalu secara artnya bagaimana membuat desain rumah supaya memiliki nilai estetika yang indah dan fungsional kadang indah tapi tidak fungsional ini perlu juga disitu ini waktunya dua minggu untuk yang artnya saja untuk matematikanya menggunakan skala menghitung panjang lebar tinggi bangunan menghitung luas ruangan menghitung diagonal bidang jumlah lapu yang digunakan berapa meter kabel yang dibutuhkan lalu menghitung listrik bulanannya itu sekitar dua minggu nah terakhir di akhir nanti supaya bahasa Indonesia juga masuk anak membuat iklan bahasa Inggrisnya bahasa Inggrisnya membuat iklan menawarkan desain yang telah mereka buat rumah hemat energi dalam bahasa Inggris dan share ke medsos itu ada kebanggaan luar biasa anak akan tunggu percaya dirinya termotivasi belajarnya ternyata belajar itu menyenangkan ternyata dengan membuat miniatur rumah ini saya tahu fisikanya matematikanya tanpa dia sadari jadi kayak prosur perumahan begitu kan anak membuat iklan menawarkan desain rumahnya nanti men-tag orang tuanya di-tag guru-gurunya dan teman-temannya perlu ditekankan disini tadi ada etika bermedsos mungkin anaknya hasilnya belum sesuai yang kita harapkan kita memberikan feedbacknya jangan sampai menjantungkan mental anak tetap memotivasi bahwa dia luar biasa hasil karyanya karena kemampuan anak kan tidak sama nah itu yang perlu maka dibekali tadi di awal bagaimana TIK tadi beretika secara bijak menggunakan medsos nah setelah itu merefleksikan di setiap sesi selalu ada refleksi ini yang menguatkan anak dan terakhir di kelas 9 karena proyeknya sedikit tapi dia mendalam begitu terakhir ada pameran online-nya ini platformnya seni budaya jadi proyek dia selama setahun belajar itu nanti dipamerkan secara online nah disitu nanti orang tua adik kelas teman-teman umum itu bisa dikirim di IG pribadi atau di IG kelasnya atau di IG pribadinya tadi di share nanti teman-temannya itu memberikan apresiasi memberikan apresiasi melihat portfolio teman-temannya guru juga memberikan feedback yang positif dan menguatkan disitu dan di akhir ada refleksi dan evaluasi kurang lebih seperti itu Bapak Ibu saya agak cepat karena waktunya nanti silabus ini akan di share di Google Classroom untuk yang tim SMP maka bagi Bapak Ibu yang belum masuk ke Google Classroom diharap bisa masuk akan mendapatkan silabus ini tinggal Bapak Ibu bisa menggunakannya di sekolah dimodifikasi diadaptasi sesuai dengan kondisi di sekolah begitu Mbak Dadis terima kasih mantap terima kasih sekali Bu Heni mantap sekali penjelasannya sudah komprehensif ya saya kira kemudian tadi ada tambahan dari Bu Heni bagi Bapak Ibu yang menginginkan materi pada hari ini Bapak Ibu bisa segera untuk masuk ke Google Classroom dengan kode 6SB5AIT jangan lupa untuk mendownload terlebih dahulu bagi yang belum di download kemudian download download Google Classroom yang pertama itu kemudian tadi juga ditampilkan sedikit hasil karya teman-teman volunteer ini daily activity ini bukan saklak seperti itu bukan tetapi nanti Bapak Ibu bisa sangat berkreasi siapa tahu kreasi dan inovasi dari Bapak Ibu justru akan menambah wawasan juga bisa dikolaborasikan dengan kami nanti bila bisa dibuat sendiri-sendiri terlebih dahulu dan juga bila butuh masukkan nanti bisa di-share di Google Classroom seperti itu nah bagi Bapak Ibu sekarang bila ada pertanyaan silahkan tuliskan di kolom chat atau boleh mengangkat tangan atau bisa raise hand di sini untuk nanti akan kita unmute oh sekarang sudah ada beberapa yang baru host oke ada Pak Asep silahkan di-unmute oke silahkan Pak Asep Pak Asep dan iya Assalamualaikum selamat pagi Bapak Assalamualaikum Pak Asep dari mana iya saya dari MTS Asalamah Pamulang 2 Pak mohon maaf ini videonya tidak tampil atau bagaimana bisa ditampilkan oke baik ditampilkan dulu Pak biar pada mengenal juga oke silahkan Pak Asep iya iya oke salam kenal Bapak Ibu semuanya salam kenal iya baik saya saya disini mengajar mata pelajaran Bahasa Inggris Pak Ibu saya ingin bertanya karena kan dengan dengan situasi dengan situasi kita yang seperti ini di era new normal ini kan otomatis jam pelajarannya kan cukup terpangkas ya yang biasanya satu jam pelajaran itu sekitar 40 sampai 45 menit ini untuk di era new normal ini hanya 20 menit ya Bapak ya Bapak Ibu ya lalu yang saya ingin tanyakan bagaimana bagaimana mensiasati mensiasati ketika ketika dalam proses pembelajaran di kelas dengan waktu yang cukup minim yang cukup singkat ini bahwa kita harus mencapai tujuan pembelajaran itu selesai gitu selesai pada saat itu ketika memberikan memberikan materi misalkan di KD KD kelas 7 3.1 dan 4.1 dengan waktu yang cukup singkat itu karena pada dasarnya untuk di kelas 7 misalkan di materi kelas 7 ini kan ada beberapa materi ya ada beberapa materi yang memang butuh butuh proses gitu butuh proses karena mereka masih beradaptasi dari level SD ke level SMP ya ya lalu maksud maksud saya untuk untuk mensiasatinya gitu untuk mensiasatinya dengan waktu yang cukup singkat ini apakah apakah perlu ada berupa ditampilkan video video pembelajaran video misalkan video pembelajaran tentang materi tersebut yang akan disampaikan pada saat hari itu atau hanya berupa kayak flashcard atau alat praga yang lainnya baik itu saja dari saya baik terima kasih pertanyaannya Pak Asep Bu Heni silahkan di di unmute dulu Bu Heni masih unmute masih unmute jadi bagaimana caranya ya halo Bu Heni sudah tersebut terubung oke sudah apa namanya Pak Asep terima kasih mas tanyaannya jadi disini dengan kita memang kondisinya seperti ini belajar dari rumah untuk zona merah kan jadi kita jangan terpaku dengan kadi-kadi kita yang ada maka kita perlu kolaborasi supaya tadi dengan projek ini projek A itu bisa didukung dengan beberapa mapal yang mendukung seperti tadi yang dalam pembentukan lingkungan yang positif dan etis itu sebenarnya saat membuat galeri diri itu menggunakan bahasa Inggris tentang introduce yourself jadi siapa dia hobinya dia menggunakan bahasa Inggris lalu ada greeting dan lift-taking ya di situ anak itu tentang materi KD awal tentang introduce myself itu sudah masuk dengan cara membuat zona galeri diri jadi anak itu langsung praktek membuat zona galeri diri itu ada tentang saya siapa tanggal lahir lalu hobi cita-cita harapannya itu namanya zona galeri diri yang nanti dia tempel di dalam kamarnya supaya dia ada termotivasi dengan zona yang dia buat sendiri lalu dalam proses pembuatannya itu nanti ada greeting dan lift-taking itu untuk bahasa Inggrisnya jadi jangan berdiri sendiri kalau berdiri sendiri pasti gak akan cukup dengan waktu yang singkat setiap KD ingin masuk gak cukup maka kita perlu dibuat kolaborasi dengan mapel yang lain begitu Pak Asep mungkin Pak B atau teman-teman bisa menambahkan silahkan Pak Dikir Wadok terima kasih Pak Asep ya jadi sebenarnya dalam pembelajaran secara masyarakat pandemi ini tujuan yang pertama sekolah pendidikan yang pertama adalah jadi banyak di rumah yang kedua adalah sehat maka yang tadi diurekan gue ini dalam rangka posisi anak aman dan sehat maka belajar di rumah karena memang jurnanya masih kuning atau merah kecuali yang sudah hijau pandi gelang lebak sama cilegon itu sudah hijau itu pun juga diatur di antropor kejiatan yang ketiga di dalam KD yang banyak banget itu Pak Asep itu adalah hanya dipilih yang esensi saja materi pokok jadi tidak usaha diajarkan contoh misalnya yang agama itu saya sudah dapat materi esensi kemarin dari pusat yang PSMP ya itu misalnya antara AKIKO korban itu dalam 4 KD itu digabung diajarkan dalam satu pertemuan saja jadi penyembelian korban dan AKIKO itu digabung karena memang satu tema dan supaya lebih simpel karena tidak mungkin kalau itu dilakukan jadi 4 kali pertemuan jadi sekali lagi betul Pak Asep memang waktu tidak cukup maka ada materi-materi esensi nah kembali ke Bapak Ibu gurunya esensi yang mana Bapak Ibu yang harus membikin materi-materi mengkelompokkan Menteri Sopo itu terima kasih Pak oh iya nih saya mau ucapkan selamat datang dari SMP Negeri Satap Kasuek Papua ya wah luar biasa nih ada Papua ikut hari ikut join terima kasih terima kasih wawar biasa dari ujung timur saya saya menambahkan mungkin Mbak Gadis silahkan Pak Girmono Pak Asep terima kasih banyak pertanyaan yang sangat memang menjadi pemikiran banyak teman iya betul ibu iya itu memang apa namanya mengganggu menjadi khawatir iya saya sangat setuju dengan Bu Heni dengan Pak Girmono di awal yang pertama tadi betul kondisinya adalah esensial mana yang akan kita apa paparkan terhadap anak kemudian mungkin prosesnya sekarang saya tekniknya saja berbicara pada teknik mungkin diawali dengan ada sebelum belajar kita akan ketemu dulu atau kita ngobrol dulu dengan dengan beberapa guru mapel yang lain yang akan melakukan kolaborasi untuk membuat atau mungkin menghemat waktu dimana materi itu misalkan ada keterkaitan seperti yang tadi dipaparkan oleh Bu Heni toh disitu ternyata bahasa inggrisnya nyawut atau nyangkut ada bahasa indonesia ada matematik sehingga sehingga Pak Asef bisa ngintip-ngintip oh yang ini aku titipkan di pelajaran bahasa indonesia yang ini aku titipkan di matematika atau di IPA begitu jadi kuncinya itu adalah ngobrol dulu bersama dengan teman-teman yang kemudian yang kedua mungkin selanjutnya adalah yang esensial mana sih yang mau dipilih memang secara mandiri di dalam bahasa inggris supaya nanti akhirnya secara tidak apa namanya secara tidak sengaja atau dengan sendirinya maka semua kade itu ternyata oh akan tersampaikan karena ada yang beberapa yang ditipipkan jadi caranya hanya itu saja saya hanya mungkin memberikan secara teknis atau prosesnya saja langkah awalnya ngobrol yang kemudian kedua memilih mana yang esensial yang ketiga mana yang mungkin akan ditipipkan sehingga anak juga tidak terbebani kemudian tujuan pembelajaran juga tercapai kemudian waktunya juga mungkin bisa kita apa namanya manfaatkan sampai semaksimal mungkin itu tambahan dari saya barangkali sebetulnya Pak Asep mungkin nanti dari teman-teman yang lain terima kasih iya terima kasih ibu terima kasih banyak saya buka pertanyaan oke silahkan lanjut aja mas Mahfud pertanyaan lainnya ini belum ada yang bertanya jadi silahkan Bapak Ibu yang mau bertanya langsung silahkan mengangkat tangan terlebih dahulu Bapak Ibu terkesima ya dengan pemaparannya ya boleh saya nampain yang Pak Asep ya Ibu boleh silahkan ini Pak Asep nanya yang jawab semua fasilitator iya iya ibu iya ibu iya ibu silahkan ibu Pak Asep ya Tadi ya Pak Asep saya tanya sekedar menampakan sedikit aja dalam benar-benar selanjutnya ada asin tonus mungkin dari pengaparan yang Pak Asep dan Ibu tidak sudah mencakup dari yang besar dari apa yang Pak Asep dilakukan Ibu Febri suaranya putus-putus maaf Ibu Febri suaranya putus-putus suaranya ya suaranya suaraku Febri putus-putus sinyalnya putus-putus iya sinyalnya kayaknya antara sinyal atau headset bisa coba tanpa headset tanpa headset halo iya sudah jelas bisa masih 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 belum kedengeran ibu masih belum kedengeran iya iya sudah coba dulu masih echo dicoba dulu tapi coba aku sudah mencoba melepas headset nih itu sinyal itu sinyalnya Bu Febri sinyalnya kepertinya Bu oke baik aku jawab nanti kita chat ya iya 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 baik ini ini justru saya menembah tantangan bahasa inggris itu kayak saya kan saya belajar dari SMP 3 tahun bahasa inggris SMA 3 tahun kuria 1 semester atau 2 semester saya tetap kita tetap saja belum bisa aktif guru bahasa inggris itu tantangan bagaimana guru bahasa inggris itu bisa mendesain yang langsung memang yang aplikatif tidak hanya sekedar teori-teori itu tantangan bagi kita supaya nanti anak-anak kita itu jangan seperti kita sudah nembang baca bahasa inggris bagaimana masih ada pertanyaan kayaknya semuanya terkesima deh Pak apa tadi terlalu cepat menjelaskan ya karena saya membuatnya ya terima kasih banyak ibu atas pemaparannya baik oke mungkin ada yang lainnya mau bertanya dengan Bu Eni masih terbisa sekitar 15 menit lagi oke ini yang bertanya hanya ini apakah hasil video recording Zoom hari ini bisa di share di Google Classroom misal lo bisa selain di Google Classroom nanti bisa disimak melalui channel Youtube-nya Sinar Maslen CSR Sinar Maslen begitu ya Mbak Jaris betul betul kemudian silakan Bapak Ibu gimana Bapak Ibu ada oh ya ini ada pertanyaan dari Bu Dendi bagaimana membangun mindset kepada orang tua dengan pendekatan yang dipaparkan kali ini karena orang tua kebanyakan inginnya dijelaskan terlebih dahulu dari Pak Dendi Rizwandi silahkan gue Heni bagaimana membangun mindset kepada orang tua dengan pendekatan yang dipaparkan ini karena orang tua kebanyakan inginnya dijelaskan dulu ini ini bagi sekolah-sekolah yang belum bergsm mungkin agak kaget dengan desain yang di luar biasanya begitu ya kita memang berbasis problem dan proyek untuk desainnya jadi tidak memindahkan pelajaran di sekolah ke rumah nah bagaimana membangun mindset kepada orang tua kalau di sekolah saya itu nanti besok minggu kita akan mengundang orang tua melalui Zoom Meeting per jenjang itu memaparkan bagaimana desain pembelajaran kita di sekolah di sekolah kita begitu dan juga apa namanya orang tua juga dibekali supaya terbuka mindsetnya bahwa kebutuhan saat ini anak-anak itu adalah kebutuhan abad 21 tadi ada critical thinking komunikasi ada kreativitas ada kolaboratif kolaboratif ini jadi tidak seperti saat orang tua saya dan orang tua belajar zaman dulu sekarang sudah berbeda saatnya jadi nanti ada sesi disitu juga saat pertemuan orang tua murid itu supaya orang tua terbuka juga sedikit mindsetnya tentang pendidikan saat ini seperti itu jadi ada pertemuan sebelumnya untuk menggambarkan pembelajaran di sekolah kita seperti itu mungkin ada yang menambahkan mungkin ada tambahan dari Pak Dikin Wono Bukai Beri suara saya masih putus-putus yang lebih jelas Bu kalau sekarang baik terima kasih Bapak atas pertanyaannya kalau yang sudah kami lakukan di SMP 20 memang sudah beberapa tahun ini kami selalu mengikut sertakan orang tua dalam penciptaan lingkungan positif dulu jadi apa-apa yang akan kami lakukan untuk untuk apa ya bisa kita bilang untuk merealisasikan gerakan sekolah menyenangkan itu sendiri kan step-stepnya banyak jadi kami tidak mau melakukan itu sendiri justru dalam gerakan sekolah menyenangkan itu adalah bahwa orang tua itu menjadi partner sekolah nah secara teknis kami akan selalu seperti brainstorm gitu ya rajin untuk memberitahu pijakan-pijakan kenapa kami begini kenapa kami begitu baik di tataran komite kemudian dari mengundang komite kemudian dari grup kelas kemudian sering berdiskusi dan juga sering memberikan semacam literasi-literasi yang mendukung perubahan mindset dari konvensional menjadi orang tua konvensional menjadi orang tua yang diaktif dalam membangun karakter anaknya gitu dengan kerjasama bersama dengan sekolah itu Pak mungkin ada teman-teman yang mau menambah oke ya saya nambah sedikit mungkin silahkan tadi Bapak yang tanya kalau memang sekolahnya belum GSM seperti yang Bu Hendy bilang bingung tapi kepada orang tua dimana anaknya yang sekolah-sekolah itu sudah ber GSM mungkin lewat pembuatan zona bersama keluarga maka disitu juga mindset orang tua mungkin akan terbuka oh ya ternyata ini sangat penting sekali seperti yang ada di dalam silabus kita di kelas tujuh disitu diawali dengan pembuatan zona oleh karena itu mungkin saat itu adalah penting terutama kepada sekolah-sekolah mungkin yang belum ber GSM saat pembuatan zona diawali dengan pengetahuan kita tentang GSM ini disitu maka sedikit banyaknya orang tua juga akan menambah atau akan memahami mengenai pentingnya keterlibatan orang tua atau pentingnya pembelajaran semacam ini dari situ mindset itu sedikit demi sedikit akan terbuka oleh karena itu sebelum si orang tua ini juga memahami tentang ini semuanya ada baiknya si gurunya juga terlebih dahulu menguasai ini baru langkah berikutnya yang sudah tadi dikatakan Ibu Kenny dan Ibu Febri saya hanya menambahkan sedikit itu saja terima kasih baik terima kasih ini ada satu kita ini ya oke satu pertanyaan lagi ya ini dari Ibu Wulan Ibu Dewi Wulan ini dari mentari Bintaro sampai mentari Bintaro dikarenakan selama PJJ ini materi yang disampaikan adalah materi esensial maka untuk materi lainnya tidak tercover dan akan dilanjutkan di jenjang selanjutnya lalu bagaimanakah solusi terbaik untuk masalah ini agar jenjang selanjutnya pun tidak terlalu terbebani silahkan Bu Hemi ya terima kasih seperti yang tadi saya paparkan si lagu siang kelas 8 tadi kan saya hanya menyentuh sisi pencernaan saja itu pun tentang indeks masa tubuh saya coba perlihatkan Bapak Ibu kalau kita mau berbasisnya KD yang saya ambilkan tentang ini KD 3.5 di kelas 8 tentang menganalisis sistem pencernaan manusia dan gangguan yang berhubungan dengan pencernaan upaya menjaga kesehatan sistem pencernaan saya hanya mengambil satu KD ini saja tentang pencernaan sebenarnya saya ini saya di dalam celabus ini saya merger antara pencernaan lalu ada peredaran darah ada sistem pernafasan dan juga bisa sistem ekskresi bisa Bapak Ibu lihat di tampilan di layar ini kan sebenarnya kompetensi yang diinginkan pada anak adalah anak itu mampu menganalisis menganalisis dari berbagai sistem apapun berkaitan dengan upaya menjaga kesehatan tubuhnya nah yang kita kejar adalah kemampuan menganalisisnya kontennya cukup satu saja bisa diambil tadi saya pencernaan bisa Bapak Ibu yang diambil mungkin lebih cocok peredaran darah tapi kemampuan anak menganalisis itulah yang kita bentuk apapun itu kontennya walaupun kita tidak menjelaskan peredaran darah pernafasan tetapi saya hanya fokus di pencernaan kemampuan anak menganalisis ini sudah terbentuk di dalam pencernaan maka dengan konten yang berbeda mereka akan memiliki pola berpikir yang sama oh dia harus secing begini oh tanya ke ahli ke dokter itu sudah akan terbentuk dengan sendirinya walaupun kontennya berbeda jadi yang perlu kita pahami adalah kompetensi apa yang diinginkan di anak adalah menganalisis berpikir kritis konten bisa dirubah-rubah mungkin begitu Ibu Bulan terima kasih ketanyaannya oke terima kasih sekali Ibu Henny ada tambahan mungkin dari Ibu Brida atau Pak sudah jelas boleh dikit oke Pak De silahkan Pak De yang jelas gini kenapa ada materi asensi yang harus dipilih ya karena ada pandemi itu mungkin kalau gak ada masalah situasi dunia yang begini mungkin no problem dan kita lambat ini terutama apa ya penyampaian GSM ke sekelas sekolah pangsa dan obat yang ini juga terhenti maka mau tidak mau tadi saya katakan untuk belajar pada masa pandemi ini memang tidak menuntut anak untuk harus biliknya 9 harus pintar semua tidak karena esensinya pokoknya yang tadi sudah disampaikan tadi kalau ada misalnya ada materi menjelaskan ini itu tapi yang 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 satu yang paling yang mewakili supaya wah nanti gak tercapai ya gak apa-apa sekali lagi tidak apa-apa karena memang tujuannya tidak untuk mendapat 9 mendapat 10 harus kerja tidak tetapi memang harus dilakukan pembelajaran mulai seneng itu walaupun betulnya sekali lagi tentu antara sekolah satu dengan sekolah lain sekolah yang rintisan dan rintihan tentu berbeda kalau rintisan ya udah kaya sampai 20 sampai 7 kalau rintihan ya sekolah pinggir swasta yang gak punya apa-apa ya itu masih merinti apalagi ada bicara yang lain-lain ini memang kepadian kita kecermatan kita kecedekan kita untuk mengolah situasi ini menjadi ya tidak terlalu ketinggalan lah makanya kegiatan ini tentu sangat penting untuk mengenalkan dan mohon maaf bagi sekolah yang hari ini berjabung belum kenal kayak GSM ya mudah-mudahan nanti segera bisa lebih pahal kembali terima kasih Pak terima kasih Pak De intinya kurikulum memang masih seperti tetapi kondisi yang membuat kita berubah artinya kita harus mempunyai strategi dalam rangka untuk berubah agar apa yang kita sampaikan materi-materi yang kita sampaikan hasilnya sama seperti pada waktu masa sebelumnya walaupun tidak dengan waktu yang sama seperti tadi dikatakan Pak Asep waktunya yang dari biasanya 40 sampai 45 menit berkurang menjadi 25 menit nah strategi apa yang kita gunakan salah satunya adalah ini fleksibilitas dalam rangka memperoleh hasil yang paling maksimal seperti itu tambahan silahkan Pak Gadis kayaknya kita sudah mau tutup acara nih tapi sebelum kita tutup acara nih Mas Mahfud saya mau minta untuk salah satu guru memberikan refleksi pemaparan pada hari ini silahkan raise hand yang mau refleksi silahkan Bapak Ibu peserta yang ingin memberikan refleksinya oh iya bagi peserta yang tadi sudah bertanya dan mungkin nanti yang akan memberikan refleksi kami ada hadiah pulsa Mas Mahfud seperti biasa nanti Mbak Cane yang langsung Japri sama orang yang bersangkutan lumayan nih iya pengganti piagam kebaikan untuk hari ini baik yang peserta Bu Febri peserta silahkan peserta tadi yang SD banyak banget pertanyaan yang ISM pada tegang banget semuanya terkesima atau bagaimana terkesima sama Pak Ade karena gak pakai blankon ini gak sesuai foto poster soalnya saya menunggu yang memberikan refleksi kemarin saya pas saya tanya dua hari kemudian apa satu hari kemudian oh ada pulsa masuk 50 lumayan kata saya dari siapa saya langsung telepon baca nih oh ternyata setelah saya tanya kemarin waktu pas workshop dengan Pak Rizal dan Bu Nopi Mbak Kadir makasih ya terima kasih wah dan Mbak Lusi anak Mbak Lusi bergabung nih Mbak Lusi dari GSM Jogja silahkan Bapak Ibu yang mau memberikan refleksi voice 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 di unmute refleksi oh udah ada voice silahkan ada voice unmute dulu ini bukan ini yang mana ya voice ya voice ya voice mau itu ya refleksi ya kalau mau unmute dulu Bu sebelah yang mana di halaman berikutnya kali mas oke sorry sebentar sebentar ya mungkin oh ya silahkan oh sudah voice oke silahkan voice berikan gak ada sih gak ini gak nyambung gak nyambung oh ya oh sebentar ya oke sudah silahkan voice silahkan silahkan voice langsung bisa oh volume nya volume nya belum gede tuh coba volume nya ini sudah saya unmute suaranya belum terdengar voice bisa pakai headset voice halo halo ya mbak gadi sini bu saya bukan bu saya bukan bu maaf atau pak hadi mungkin pak hadi pak hadi mungkin refleksinya itu mungkin panduannya apa yang dirasakan bapak ibu setelah apa yang dirasakan apa yang dipahami apa yang dipahami aja bu apa yang dipahami kemudian apa yang akan dilakukan gitu ya itu refleksinya mungkin panduannya refleksi ini refleksi setiap akhir sesi di kelas juga seperti itu ya bapak ibu silahkan pak hadi ada pak hadi mungkin pak hadi suaranya boleh ke dengeran ini ada bu anis nih gak bersuara nih bu anis sama bu furi anis boleh atau pak hadi pak fikron pak fikron pengawas masih ada kah ada ada pak fikron nih ayo pak fikron mau gak pak fikron pengawas SMP di tangsel memberikan refleksinya oh ini bu is sudah ada nih oke silahkan ibu is ada bunda Ica mau bergabung suaranya hilang buis belum jelas potes potes pak fikron dulu mungkin kita beralih ke pak fikron dulu agar waktunya cepat pak fikron pak fikron halo bunda Ica selamat datang mami mami Ica bunda Ica oke bu anis aja deh langsung bu anis karena yang lain lagi ini bu oh sudah terakhir ibu ini mau nutup jam 11 refleksi apa yang dipahami dan apa yang akan dilakukan ibu anis silahkan terima kasih suara saya bagus gak bagus banget merdu pula persis Chris Dayanti ibu gak takutnya putus-putus kayak bu febri iya bu asal jangan hubungannya bu yang putus-putus iya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh selamat siang semuanya terima kasih mbak Gadi semua maafut juga teman-teman pak Girmono ini bu febri iya bu puri bu prida juga semua guru-guru yang telah bergabung bersama kami sebelum tayang ini juga pada saat ini bapak ibu semua ibu guru yang smart-smart luar biasa terima kasih telah bergabung pada saat ini sosialisasi tentang blended learning sungguh luar biasa saya memberikan apresiasi yang sering tinggalnya kepada seluruhnya yang telah tersusah payah ya membuat suatu inovasi menjembatani pada masa covid ini mudah-mudahan di tahun pelajaran 2020-2021 bisa menjadi suatu gambaran bagaimana pembelajaran bisa disampaikan melalui daring atau luring setidaknya kita dari sinar mas lain sudah memberikan fasilitasi kepada kita semuanya ya mudah-mudahan dengan harapan apa yang selama ini kita pikirkan bisa direalisasikan melalui apa yang telah disampaikan terutama oleh Bu Henni yang sangat luar biasa sekali lagi ya ini kerja kita semuanya dengan harapan salam GSM bisa terrealisasi dengan baik berubah berbagi kolaborasi itu saja terima kasih terima kasih Bu Henni atas refleksinya Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Bapak Ibu apapun yang apa semuanya yang disampaikan pada hari ini sifatnya adalah menginspirasi Bapak Ibu untuk melakukan pembelajaran satu tahun ke depan mudah-mudahan bisa menginspirasi memotivasi Bapak Ibu ini tidak dijadikan sebagai patokan ya Mas Mahfud ya dan ini bisa fleksibel Bapak Ibu bisa mengembangkan sendiri mengimprovisasi kayaknya yang dari Bu Henni kayaknya masih kurang yang ini silahkan ini sefleksibel mungkin karena Bapak Ibu yang tahu kondisi real yang ada di lapangan begitu itu poin utamanya Mbak jadi setiap apa yang dicontohkan di sini ini hanya sebagai sebuah contoh bukan patokan dan ini tidak fix jadi Bapak Ibu bisa mengembangkannya lebih baik dan lebih baik dan yang tadi dipaparkan oleh Bu Henni ini tadi ini sudah melalui proses selama dua minggu ini berkolaborasi dengan berbagai guru MAPA lainnya kemudian direview berkali-kali oleh Bu Novi juga supaya apa ya esensial esensialnya maksimal esensial dari pembelajaran ini maksimal dan bisa menerapkan 4 area GSM yang gerakan sekolah menyenangkan tersebut ada lagi mungkin yang Bapak Ibu mau memberikan tambahan atau refleksi ini ada Pak Komarudin juga nih lama tidak bersuah nih fasilitator GSM kita juga nih mana aja Pak Komarudin ada Pak Komarudin di sini Pak Komarudin mau memberikan refleksi atau yang lainnya jika tidak kayaknya kita harus tutup acara Mas Mahfud karena ini sudah pukul 11 Bapak Ibu bisa menikmati dokumentasi hari ini di YouTube kita dan nanti materi Ibu Heni akan di-share di Google Classroom diingatkan kembali bagi Bapak Ibu peserta Mas Mahfud oh ya sorry kami ingatkan kembali bagi Bapak Ibu peserta yang hari ini bergabung namun belum bergabung di Google Classroom silahkan segera bergabung di Google Classroom dengan kode aksesnya 6SB5AIT tadi linknya sudah ada di kolom chat ya bisa coba diulangin lagi kode aksesnya 6SB5AIT angka 6 huruf S huruf S B bravo santa bravo 5AIT nanti nanti para peserta Google Classroom nanti kita akan men-treat lanjutan Bu dari tidak hanya dari teacher dari GSM yang fasilitator GSM Tangerang Raya tapi nanti akan ada tim GSM Jogja yang akan terus memberikan stimulan-stimulan di grup Google Classroom agar Bapak Ibu juga bisa merasakan experience-nya blended learning juga gitu ada Pak Asap yang angkat tangan sebenarnya gimana sudah cukup kali Mas Mahfud sudah nanti di Google Classroom Bapak Ibu nanti kita ada pertemuan kembali di tanggal saya announce kembali tanggal 17 kita akan ada Zoom meeting lagi dengan para pengawas dan kepala sekolah kemudian di tanggal 22 nanti kita akan ada workshop lanjutan dari Bapak Ibu sekalian tingkat SDMI SMP MTS tapi pesertanya itu harus ke Google Classroom terlebih dahulu jadi Pak Bapak Ibu yang sudah masuk Google Classroom nanti kita berikan informasinya disitu tanggal 22 kita akan adakan workshop masih lanjutan ya masih lanjutan ini ya tapi ini bentuknya ini lebih ke bagaimana sih aplikasi sampelnya skenario pembelajaran untuk nanti tanggal 13 dan 1 tahun ke depan kayak gimana sih Bapak Ibu nanti bisa lihat punyanya tim fasilitas GSI Tangerang Raya yang sudah membuat yang tadi sudah dipresentasikan oleh Bu Heni gitu betul saja ya kita tutup aja Mas Mahfud tadi yang tim SD saya sudah tutup sekarang gila Mas Mahfud gitu ya oke baik terima kasih sekali Bapak Ibu waktu pula yang akan memisahkan kita tapi saya kami semua berada Bapak Ibu bisa menerapkan kurikulum ini dengan baik pembelajaran hari ini bisa diterapkan di sekolah mulai hari Senin besok hingga satu semester ke depan bahkan mungkin sampai selanjutnya bisa diambil lebih baik lagi bisa diaplikasikan dengan inovasi dan kreasi Bapak Ibu masing-masing tidak terpatok pada hari ini karena pada dasarnya belajar itu selalu berubah-ubah dan juga harus secara fleksibel dikaitkan kurang lebihnya kami mohon maaf bila ada yang kurang pas atau kurang berkenan di hati Bapak Ibu kami mohon maaf yang besar-besarnya sebesar-besarnya bila ada kesalahan baik yang kami sengaja maupun yang tidak kami sengaja kurang lebihnya kami mohon maaf Bila Taufik Walidaya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Terima kasih juga untuk para narasumber hari ini Pak Girmono Ini Ibu Pepri Ibu Prinda Ibu Muri Ibu Anis Oke sama-sama Sampai jumpa di lain kesempatan Terima kasih Mas Mahmud Eh ada Bu Windari juga ini ada Bu Vivi Tadi ada Mbak Lusi Dari Ibu Anis Juga juga Oh iya Nanti sore jangan lupa Bapak Ibu saksikan IG lain kita nanti ada pembelajaran STEM dari Bu Eni dengar suara saya enggak dan IG-nya IG-nya apa sih IG-nya mana IG-nya CSR Sinar Mas Oke Belajar STEM jadi itu salah satu aktivitas blended learning juga bisa melalui STEM Nanti belajar sama Bu Eni di IG Live Begitu ya Terima kasih banyak Buatnya Ibu Terima kasih para fasilit terima kasih semuanya Selamat-selamat Tadah Tadah Tadah